Kembali lagi di tutorial dan cara setting dari channel ini Kemudian yang nanyain jam tangan ini gimana cara manfaatin fitur freebushion alarmnya Dan ini sudah ada jam tangannya ya Disitu kan ada tulisan untuk VIP, SIG, Alarm, dan SPL Untuk settingnya dulu kalian tinggal tekan kayak gini aja Ini detiknya yang disetting Setelahnya kita ke jamnya Ini buat nambahin angkanya Ya ini buat nambahin angkanya Ngurangin deh ngurangin Yang nambahinnya ini Terus next lagi pakai ini Ini buat nambahin Ini buat ngurangin Terus formatnya 24 jam Ini tahunnya 2024 ya Terus setelahnya Ada bulan Setelah bulan ada tanggal Setelahnya kalian tinggal tekan gini aja Nah disini kalau kalian ingin aktifin fungsi VIPnya Atau fungsi freebushion alarm Kalian tinggal tekan tombol yang ada di sebelah sini Kalian pastiin dulu ini di menu utama ya Kalian tekan ini Nah ada sudah nyala ya itu ya Sudah warna hitam berarti dua ringan Coba kita coba Kita masuk ke menu alarm Ini kan ya ada tulisan TRST alarm Kita setting alarmnya jam 17.42 Dua Tujuh belas Ini Biar gak kelamaan 43 lah ya Itu udah mau sampai Nih Tuh dia udah 17 Ini kan yang atas itu kan 17.42 itu adalah home time nya 17.43 adalah alarmnya Ya nanti kita coba Kita udah setting untuk alarmnya Sambil kita nunggu ya Pas di 17.43 Nanti kira-kira Alarmnya bakal ini gak Bakal ada suaranya gak Nanti kita coba ya Alarmnya kira-kira ada suaranya gak Gak ada suaranya sih Tapi ada Keternya gitu Jadi ada keternya gitu Nah itu udah mau ke 4.3 Nanti kalau kalian coba dengerin Ada suara Gitu gak Nih ya Tuh Jadi udah keternya gitu Aduh Jadi udah getir-getirnya gitu Nggak cuma sekalian di top Keren sih Terus untuk manfaatin fungsi Yang setiap jamnya bakal ganti Gimana nih Kalian masuk ke menu alarm juga Terus kalian tekan ini yang atas dia Ada alarm sama satu lagi Nah ini kalian aktifin dua-duanya Nanti kalau dia udah jam 17.59 Pasti ini ya Coba kita setting 17.59 Ini kita setting 17.59 Biar nanti langsung ganti Dan ada bunyinya Dit gitu Nih Coba kita tunggu dulu ya Nah dia Ada geternya Jadi gak bunyi Tapi geter Karena dia punya fitur Freebusion itu Keren sih Cakep Nih Yang fitur lainnya Ya paling sama sih Tuh Paling sama sih Suara-suara gitu Ini Badness day-nya Ini stopwatch Start Kayak gini Untuk Mulainya Pake ini Jadi kalau Freebusionnya ini dihidupin Itu gak ada suara beepnya Ya jadi gak ada suaranya Ini kalau kita matiin Coba kita ke menu ini Dulu kita matiin Nah Nah kalau ini dimatiin Nanti pas kalian Ganti jamnya Pas ganti jam Bentar Nih pas ganti jam Dia bakal ada bunyinya Dit gitu Yang posisi sama alarmnya Kalau diaktifin Kalau dia bakal ganti jam Dia bakal ada bunyinya Dit gitu Karena Kalau diaktifin Freebusionnya Dia cuma geter aja Ya jadi Pengganti ditnya itu Diganti dengan Getarnya ini Dit Dit Jadi ada kayak Getarnya Kalau dipake Kerasa banget sih Kayak gini Jarang banget Saya nemu jam tangan Yang bisa geter Kayak gini Bagus Nih 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 Ini udah mau Ini Mau ke 59 Nanti ke 19 00 Pokoknya Setiap ganti jam Dia bakal ada bunyinya Tip Nah Begitu ya teman-teman Itu untuk manfaatin fitur dari jam tangan ini Ya Untuk Terutama untuk Apa Ngepaskin Freebusionnya Yo Kalau kalian mau Barangnya ready Harganya 709.000 709.000 Harga belum discount Langsung aja L3WA Nomor di bawah ini Di 0838 6565 8999 Bisa ke Instagram Ad Langeru di Solo Marketplace Juga bisa Di Shopee Di Tukopedia Dan ada di Bukalapa juga See you